Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swasti, Asturna, Wubayu, dan Salam Kelejikan Perkenalkan, nama saya Bambang Dedy Rumain Mening 22238073 Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 8 Keterampilan Dasar Belajar Mengajar 8 Keterampilan Dasar Belajar Mengajar Sebagai seorang guru, kita patut memiliki 8 Keterampilan Belajar Mengajar dalam guru kita Supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar Dan bisa memenuhi aturan-aturan pembelajaran Yang pertama, Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran Bagi seorang guru, Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran Adalah Keterampilan Dasar yang sangat penting Sangat penting dimiliki untuk mencapai pembelajaran Yang efektif dan efisien, menarik dan menyenangkan Terus, apa-apa saja cara membuka dan menutup pelajaran Yang pertama, Membuka Pelajaran Satu, Menyapa Siswa dengan Semangat Yang kedua, Menarik Perhatian Siswa Yang ketiga, Memberi Motivasi kepada Siswa Dan yang keempat, Menerangkan Materi dan Hal-Hal yang terkait sebelumnya Dan yang kedua, Cara Menutup Pelajaran Menunjuk kembali materi pertemuan tersebut Dan yang kedua, Evaluasi Pembelajaran Dan yang ketiga, Memberi Dorongan Sosial Dan selanjutnya kita masuk ke Keterampilan Dasar yang kedua Yaitu Keterampilan Menjelaskan Pelajaran Keterampilan Menjelaskan Pelajaran Pertanyaan Secara Jelas dan Singkat Pemberi Acuan Pemusatan Pemindah Geliran Penyebaran Pemberi Waktu Berpikir Dan Pemberi Tuntutan Keterampilan Dasar yang keempat Keterampilan Dasar yang keempat itu Keterampilan Bertanya Lanjut Keterampilan Bertanya Lanjut adalah Kecakapan Guru dalam mengajukan pertanyaan Kepada Peserta Didik Untuk Lebih Mengutamakan Usaha Pengembangan Kemampuan Dan Pikir Peserta Didik Yang kelima, Keterampilan Mengolah Kelas Keterampilan Mengolah Kelas adalah Keterampilan Seorang Guru Untuk Menciptakan dan Memilih Kondisi Belajar Yang Optimal Serta Keterampilan Guru Dalam Mengembalikan Kondisi Belajar Yang Terganggu ke arah Kondisi Belajar Yang Optimal Yang keenam Keterampilan Mengadakan Variasi Keterampilan Mengadakan Variasi Ialah Gaya Mengajar Yang Terdiri Dari Pengusatan Perhatian Penggunaan Variasi Suara Kesanggupan Kontak Pandang Gerak Badan Mimik Dan Penggantian Posisi Guru Dalam Kelas Selanjutnya Kita Masuk Keterampilan Dasar Yang Ketujuh Keterampilan Dasar Memberikan Penguatan Keterampilan Dasar Memberikan Penguatan Adalah Respon Terhadap Suatu Kegiatan Yang Positif Yang Dapat Meningkatkan Komunikasi Berulang Kembali Tingkah Laku Tersebut Selanjutnya Kita Masuk Keterampilan Dasar Yang Terakhir Yaitu Keterampilan Dasar Membimbing Diskusi Kelompok Kecil Keterampilan Dasar Membimbing Diskusi Kelompok Kecil Adalah Salah Satu Bentuk Kediatan Pembelajaran Yang Penggunaannya Cukup Sering Diperlukan Dengan Ciri Satu Melibatkan Tiga Sampai Sembilan Orang Peserta Didik Dua Berlangsung Dalam Situasi Tetap Muka Yang Informal Tiga Mempunyai Tujuan Yang Dicapai Dengan Kerjasama Antara Anggota Empat Berlangsung Menurut Proses Yang Sistematis Itulah Video Singkat Mengenai 8 Keterampilan Mengajar Dari Saya Semoga Bisa Berobat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam Olahraga Jaya